Halo semuanya, balik lagi sama aku, Koinem Disini kita akan ceritakan seluruh cerita anime ukasan online Tetapi jika ada kesalahan dalam alur ceritakannya, mohon dimaafkan Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan-tubu like, subscribe dan juga nyalakan notifikasinya Tanpa lama-lama, langsung aja kita mulai ceritanya Cerita dimulai dari tuku utama yang bernama Mas Hato Yang dimana Mas Hato merupakan seorang pemuda yang selalu kurang berhubungan baik dengan ibunya Hal itu dikarenakan, Mas Hato terkadang sering ngerasa agak nyaman apabila menjalin interaksi dengan ibunya Kemudian berikutnya, biarpun Mas Hato kurang bisa berhubungan dengan ibunya Akan tetapi hal tersebut untungnya gak bikin sampai bikin ibu Mas Hato jadi gak menyayangi anaknya itu Karena ibu Mas Hato, kenyatannya juga berusaha Agar bisa membuat Mas Hato nyaman berinteraksi dengannya Lalu kita mulai saja, dari suatu hari Di saat Mas Hato dan ibunya lagi menjalani kesaharan mereka Mas Hato dan ibunya, pada hari ini Kadatangan seorang tamu yang namanya ialah Sirase Dan karena kadatangan Sirase, Mas Hato pun akhirnya memilih mengobrol dengan Sirase Sementara ibu Mas Hato memutuskan mencari makanan untuk menjamu tamunya tersebut Lalu selama Mas Hato ngobrol dengan Sirase Mas Hato pun dapat pertanyaan dari Sirase Mengenai Mas Hato, apakah ingin masuk ke dalam dunia game? Dapat pertanyaan dari Sirase, Mas Hato pun langsung menjelaskan mengenai dirinya Yang kenyatannya juga mempunyai sedikit niatan untuk masuk ke dalam dunia game Mendengar apa yang dijelaskan oleh Mas Hato Sirase tanpa banyak bacot Serta banyak pikir pun Langsung melakukan sebuah usaha Yang intinya bisa bikin Mas Hato pergi atau terpanggil ke dunia game Kemudian skip saja Berkat usaha yang dilakukan oleh Sirase Mas Hato pun akhirnya masuk ke dalam dunia game Selain itu, ibu Mas Hato ternyata juga ikut masuk ke dalam dunia game tersebut Lalu lanjut cerita Sehabis anak dan ibu ini masuk ke dalam dunia game ini Mereka pun langsung bergerak berinteraksi serta mencari informasi mengenai dunia ini Dari seorang raja Yang namanya ialah Raja Tanpa Nama Sebab nama raja ini gak dijelaskan sama anemenya Kemudian pada saat Mas Hato dan ibunya menggali informasi dari raja tanpa yang nama ini Mereka untuk gak juga dapat beberapa senjata kuat dari raja ini Lalu singkat saja Setelah cukup lama Mas Hato dan ibunya berinteraksi Serta melakukan serangkaian kegiatan yang cukup banyak untuk dijelaskan Mereka pun akhirnya pergi dari tempat raja tersebut Skip waktu Pada siang harinya Mas Hato dan ibunya waktu siang ini Memutuskan membuka pendaptaran di sebuah bangunan Yang dijaga oleh orang yang tak asing lagi Bagi Mas Hato dan ibunya Yaitu Sirase Dengan tujuan Agar mereka bisa mencari anggota baru untuk menjadi anggota kelompok mereka Atau bahasa internasionalnya Yaitu Varti Kemudian pada saat mereka melakukan hal ini Mas Hato dan ibunya untungnya berhasil dapat dua anggota baru Yaitu dua pemain yang dimana pemain yang pertama Merupakan seorang cewe loli yang bisa bikin para lolicon Manas membara melihatnya Yaitu Porta Sementara pemain yang kedua Merupakan seorang cewe penyihir Yang namanya ialah Whis Lalu kita skip saja Setelah Mas Hato dan ibunya mendapat dua anggota baru Mas Hato dan ibunya Serta para anggota kelompoknya Langsung gas memulai petualangan mereka di dunia ini Pada saat mereka melakukan petualangan Mas Hato dan ibunya Serta para partinya Memilih menjelajahi sebuah dungeon monster Dengan tujuan agar mereka bisa mendapatkan XP serta uang Kemudian selama Mas Hato dan ibunya Kemudian selama Mas Hato ibunya serta para anggota kelompoknya melakukan penjelajahan Mereka saat penjelajahan ini pun ternyata cukup mengalami kesulitan Hal itu dikarenakan mereka harus berhadapan dengan para monster yang lumayan ribut untuk dipataliti Namun biarpun mereka mengalami kesulitan Akan tetapi kesulitan mereka beruntungan gak sampai bikin mereka kalah Hal itu dikarenakan Berkat senjata serta kekuatan yang dimiliki oleh ibu Mas Hato Mas Hato dan yang lainnya pun Akhirnya sukses menghabisi para monster di dungeon ini Lalu berikutnya Skip cerita Setelah lumayan lama mereka di dungeon ini Aksi mereka ini pun akhirnya ditutup dengan keberhasilan ibu Mas Hato Yang berhasil ultimate jutsu monster yang paling kuat di dungeon ini Dan berkat keberhasilan ibunya Mas Hato dan kelompoknya Jadinya sukses mengumpulkan banyak uang Selain itu berkat keberhasilan ibunya juga Mas Hato pun akhirnya juga dapat misi spesial dari Shirase Kemudian singkat waktu Pada keesokan harinya Mas Hato dan ibunya pada hari ini Memilih memberi keperluan petualangan mereka Seperti pakaian atau perengkapan lainnya Sementara dengan Lollipurta dan Whis Memutuskan menemani Mas Hato dan ibunya Membeli keperluan tersebut Lewatin saja Selesai Mas Hato ibunya Lollipurta dan Whis melakukan semua hal tadi Mereka pun langsung gas beraksi menjalankan misi spesial Yang didapat mereka dari Shirase kemarin Yang dimana misi ini Memberi perintah kepada Mas Hato dan para partinya Agar melindungi sebuah desa yang bernyama Maman Dari gangguan seorang perempuan yang mengajukannya juga Merupakan ibu Whis Lalu selama Mas Hato ibunya Serta para anggota kelompoknya Menjalankan misi mereka pun Untungan disambut dengan baik oleh kepala desa Maman Selain itu Mas Hato ibunya Serta para anggota gengnya Faktanya juga mendapat pelayanan yang baik Dari kepala desa tersebut Kemudian habis itu Waktu pun terus berganti Hingga pada malam harinya Mas Hato dan para partinya saat malam ini pun Udah mulai melakukan upaya Guna melindungi desa Maman Dari gangguan gejelas dari ibu Whis Lalu lanjut cerita Setelah lumayan lama Mas Hato ibunya serta para partinya melakukan serangkaian upaya Seperti berusaha menyadarkan ibu Whis Hingga sampai ibu Mas Hato Yang memutuskan berusaha mengalahkan ibu Whis seorang diri Mas Hato ibunya serta para anggota kelompoknya Untungnya pun sukses mengalahkan ibu Whis Dan berkat kesuksesan mereka Maka ibu Whis pun Jadinya memilih lockout atau keluar dari dunia game ini Karena ibu Whis Penyatannya udah gak ingin melanjutkan petualangannya di dunia game ini Kemudian habis itu Hari-hari pun terus berganti Sampai di suatu pagi yang cerah Di waktu Mas Hato masih menjalankan aktivitas petualangannya Bersama dengan ibunya dan para partinya Mas Hato dan Whis Waktu ini lagi galau karena akibat kepikiran mengenai cara meningkatkan kekuatannya Hal itu dikarenakan Kekuatan mereka kenyataan masih kalah over power Dibandingkan dengan kekuatan ibu Mas Hato Yang faktanya jauh lebih fantastis Dibandingkan dengan kekuatan mereka Lalu berikutnya Di waktu mereka masih kepikiran Dua orang ini pun Mendedak dapat jawaban dari masalah mereka Yaitu mengenai cara meningkatkan kekuatan mereka Dan caranya ialah Mereka harus mengikuti pelajaran di sebuah sekolah khusus di game ini Dengan harapan Agar kekuatan mereka bisa semakin menggila Kemudian oleh karena jawaban itulah Mas Hato bersama dengan Whis dan Porta Jadinya langsung berangkat menuju sekolah tersebut Sementara dengan ibu Mas Hato memilih ga ikut sama mereka Di waktu mereka pergi ke sekolah itu Ada terjadi ketidaksangajaan Yang bikin Mas Hato jadi ketemu seorang pemain cantik Yang memiliki tubuh yang sekelas ondesan Yang bernama Mehdi Serta ibunya Yang cukup nyebelin Yaitu ibu Mehdi Dan karena ketidaksangajaan ini Mas Hato pun akhirnya juga mulai kenal sama Mehdi dan ibunya Lalu sehabis itu Beberapa jam pun berlalu Dan akhirnya Mas Hato, Whis, dan Porta pun Sekarang udah mulai mengikuti pelajaran di sebuah kelas yang ada di sekolah tersebut Selain itu Mereka pun ternyata juga satu kelas dengan Mehdi dan ibunya Kemudian berikutnya Selama Mas Hato dan kedua partinya mengikuti pelajaran di kelas ini Mereka pun sialnya malah dapat gangguan dari ibu Mehdi Yang sialnya selalu mengganggu Mas Hato dan sekutunya Dan akibat gangguan ibu Mehdi Mas Hato dan kedua CSnya Jadinya gak bisa mengikuti pelajaran di kelas ini Dengan lancar Lalu singkat waktu Pada siang harinya Waktu istirahat di sekolah ini pun akhirnya tiba Selama istirahat Ada sebuah kejadian yang bikin Mas Hato jadi tau Mengenai ibunya Yang ternyata sedang berada di sekolah ini Dan akibat kejadian ini Mas Hato jadinya memilih berbicara dengan ibunya Selain itu Selama pembicaraan ini berangsung Whis, Purta, dan Sirase Akhirnya juga ikut ribet dalam pembicaraan ini Kemudian skip cerita Setelah cukup lama pembicaraan ini terjadi Pembicaraan gak terlalu penting ini pun Untungnya berakhir jangan cepat Lalu beberapa menit setelah kejadian itu Mas Hato dan para CSnya Saat ini harus kembali mengikuti pelajaran di kelas mereka Kemudian di saat Mas Hato dan kedua partinya Lagi mau kembali mengikuti pelajaran Mas Hato dan yang lainnya Madadar dikagetkan dengan kehadiran ibunya Yang ternyata sedang berniat gabung dengan kelas dia Dan akibat hal tersebut Mas Hato jadinya langsung berupaya menggagalkan niat ibunya Kemudian meskipun Mas Hato udah berupaya Akan tetapi usaha Mas Hato untuk ngegagal Sebab ibunya ujung-ujungan juga tetap aja gabung dengan kelas dia Lalu lanjut cerita Setelah upaya Mas Hato gagal Mas Hato dan yang lainnya Langsung bergerak mengikuti pelajaran kelas mereka Selama pelajaran Mas Hato dan kedua CSnya lagi-lagi dapat gangguan dari Ibu Medi Yang sialnya udah mulai kembali berulah lagi Namun biarpun Mas Hato dan kedua partinya kembali dapat gangguan dari Ibu Medi Akan tetapi gangguan Ibu Medi kali ini untuk berhasil dilawan oleh item yang dimiliki Ibu Mas Hato Dan berkat keberhasilan item ibunya Mas Hato dan kedua CSnya Jadinya sekarang aman dari gangguan Ibu Medi Kemudian setelah itu Hari-hari pun terus berlalu Sampai suatu hari Ada beberapa hal yang membuat Mas Hato jadi curiga mengandai Medi Yang kelihatannya sangat menyimpan kebencian terhadap ibunya Dan akibat rasa curiganya Mas Hato dalam satu kesempatan pun Memilih mengajak ibunya untuk menyelidiki mengenai kebenaran kebencian Medi Singkat saja Setelah beberapa saat anak dan ibu ini menyelidiki Mereka pun akhirnya yakin Kalau Medi memang menyimpan kebencian yang ngerinya sangat mendalam kepada ibunya Kemudian lanjut cerita Beberapa hari sehabis hari itu Di saat Mas Hato lagi ngumpul barang bersama dengan ibunya Whis dan Purta Mas Hato pun pada waktu ini Memilih meminta bantuan Whis dan Purta Agar membantunya menghibur Medi Dengan tujuan agar kebencian Medi terhadap ibunya bisa berkurang Mendengar apa yang diminta oleh Mas Hato Whis dan Purta memutuskan menerima permintaan Mas Hato Lalu karena mereka menerima Mereka bersama dengan Mas Hato Dalam sebuah kesempatan jadinya langsung berusaha menghibur Medi Dan berkat usaha yang dilakukan oleh mereka Mas Hato dan para jasya akhirnya sukses menghibur Medi Selain itu karena kesuksesan mereka juga Maka rasa kebencian Medi pun tentunya juga makin meredah Kemudian berapun mereka sukses melakukan hal tersebut Akan tetapi kebencian Medi ujung-ujungan malah kembali dinaikkan oleh kelakuan ibunya Dan karena kelakuan ibu Medi Ibu Mas Hato akhirnya memilih datang membantu Medi Selain itu karena olah ibunya Medi pun jadinya juga langsung berubah menjadi seekor monster yang cukup besar Sehabis Medi berubah Mas Hato dan kedua CSnya Memilih menuruti permintaan ibu Mas Hato Untuk menyelamatkan Medi Lalu sementara dengan ibu Medi Untungnya berhasil diurus oleh ibu Mas Hato Kemudian selama Mas Hato dan para CSnya melakukan usaha Mereka ternyata juga dapat bantuan dari ibu Medi Yang untungnya udah berhasil diperbaiki sikapnya oleh ibu Mas Hato Selain itu ibu Mas Hato Akhirnya juga memilih bergabung dalam usaha Mas Hato dan para CSnya Skip cerita Setelah cukup lama Mas Hato dan yang lainnya melakukan usaha mereka Mas Hato dan yang lainnya Untungnya sukses menyelamatkan Medi Lalu setelah itu Waktu pun terus berlalu Dan sekarang Mas Hato dan kedua partinya Sekarang udah lulus dari sekolah tersebut Kemudian selain berhasil lulus Mas Hato ibunya serta partinya Akhirnya juga mendapat anggota baru Yaitu Medi Hal itu disebabkan Medi kenyatannya juga ingin gabung dengan Mas Hato dan grupnya Selain itu Medi faktanya juga Udah gak punya grup lagi di dunia game ini Karena ibunya Faktanya udah memutuskan lockout dari dunia game ini Kemudian sehabis itu Beberapa hari pun berlalu Dan kali ini Mas Hato dan grupnya Masih saja melanjutkan ke seharian petualangan mereka dengan damai Sampai pada suatu ketika Ada sebuah hal yang membuat Mas Hato jadi menemukan sebuah lembaran yang berisi tentang Sebuah tower dungeon Yang baru dibuka Menemukan lembaran itu Mas Hato tanpa banyak mikir Langsung membaca lembaran tersebut Sehabis Mas Hato membacanya Mas Hato langsung mengajak grupnya agar ikut dangannya menyelesaikan tower dungeon tersebut Hal itu dikarenakan Siapa saja yang berhasil menyelesaikan tower dungeon tersebut Maka dia akan mendapatkan dia berupa tawaran untuk meminta sesuatu kepada tower dungeon tersebut Lalu kita singkat saja Setelah Mas Hato mengajak grupnya dan Mas Hato dan grupnya pun Langsung gas ke tempat tower dungeon tersebut Setibanya Mas Hato dan grupnya di tempat tower dungeon tersebut Mereka pun saat ini lagi Dibuat bingung dengan kelakuan para ibu-ibu yang saat ini lagi kebingungan Mencari keberadaan para anak mereka Kemudian lanjut cerita Setelah mereka bingung Mereka pun langsung bertanya kepada Sirase Mengenai para ibu-ibu tadi Sehabis mereka bertanya kepada Sirase Mas Hato dan grupnya dengan dipandu oleh Sirase Tanpa banyak bacot Langsung gas memulai petualangan mereka di tower dungeon tersebut Pada saat mereka menjelajahi Penjelajahan ini pun awalnya berjalan biasa-biasa saja Sampai suatu ketika Ada sebuah hal ketidak sengajaan yang bikin Mas Hato dan yang lainnya Jadi gas sengaja bertemu dengan seorang cewek yang bernama Amante Dan akibat pertemuan ini Mereka pun jadinya langsung teribat pembicaraan dengan Amante Skip saja Setelah lumayan lama mereka teribat pembicaraan dengan Amante Pembicaraan ini pun diakhiri dengan Amante yang mendadak dibawa oleh para anak buahnya Yang tanpa peringatan Langsung muncul membawa Amante Lalu berikutnya Sehabis pembicaraan selesai Sirase langsung bergerak memberitahu Mas Hato dan yang lainnya Agar ikut dangannya keluar dari tower dungeon ini Hal itu dikarenakan Ada yang ingin dia katakan di luar tower dungeon ini Mendengar pemberitahuan Sirase Mas Hato dan grupnya tanpa banyak pikir Langsung gas menuruti permintaan Sirase Setelah mereka menuruti permintaan Sirase Mereka langsung dapat informasi dari Sirase mengenai Amante Yang kenyatanya merupakan belelang keruk dibalik hilangnya para anak-anak ibu-ibu sebelumnya Hal itu dikarenakan Amante menurut Sirase Kenyatanya punya rencana untuk memperbudak para anak-anak itu Agar jadi pengikutnya Lalu selain Mas Hato ibunya serta para partinya mendapat informasi tersebut Mereka pun ternyata juga mendapat beberapa informasi lain dari Sirase Yang bikin Mas Hato dan grupnya Jadi dapat kesimpulan mengenai tujuan di Sirase Yang faktanya juga ingin menyelesaikan tower dungeon tersebut Kemudian lanjut cerita Setelah Mas Hato ibunya serta para CS yang mendapat serangkaian informasi dari Sirase Mereka langsung berdiskusi Mengenai langkah mereka selanjutnya Skip cerita Sehabis mereka berdiskusi Mereka akhirnya punya rencana Untuk menyelamatkan para anak-anak yang diperbudak oleh Amante di dungeon tower itu Dengan harapan agar para anak-anak tersebut bisa kembali kepada para ibu-ibunya Lalu berikutnya Setelah mereka berencana begitu Mas Hato dan grupnya pun memutuskan menerima saran Sirase Yang menyarankan mereka agar membuat sebuah guil Dengan tujuan agar Mas Hato dan kelopoknya bisa mengumpulkan anggota guna meluruskan rencana mereka Kemudian sehabis itu Seperti biasa Waktu pun kembali berganti Dan akhirnya Mas Hato dan grupnya akhirnya sekarang sudah memiliki sebuah guil Selain itu mereka pun untungnya juga sukses mengumpulkan banyak anggota guna membantu mereka menyelesaikan tower dungeon tersebut Kemudian lanjut cerita Habis Mas Hato, ibunya serta para partinya sukses Mereka Sirase plus para anggota barunya Setelah melewati berbagai persiapan pun Langsung Gus berangkat menjelajahi tower dungeon tersebut Selama Mas Hato, Sirase grupnya serta para anggotanya melakukan penjelajahan Mereka pun ternyata sering berurusan dengan Amante Yang kenyataannya gak pernah capek untuk mengganggu Mas Hato dan yang lainnya Lalu selain Mas Hato dan yang lainnya sering berurusan dengan Amante Mas Hato dan sekutunya Untungnya juga berhasil membebaskan para anak-anak yang diperbudak oleh Amante Dan berkat keberhasilan mereka Mas Hato dan para kutu-kutunya Jadinya juga dapat informasi dari para anak-anak itu Mengenai tujuan Amante Ingin memanfaatkan hadiah yang ditawarkan oleh tower dungeon ini Untuk menghapus keberadaan para ibu-ibu yang ada di dunia game ini Mendapat informasi itu Mas Hato, ibunya, serta para partinya Langsung bergerak mecepat berusaha menggagalkan tujuan Amante tersebut Selama mereka berusaha Mereka kurang beruntungan harus teribat pertarungan dengan Amante Yang sialnya juga punya kekuatan yang lumayan OV Namun biarpun Amante lumayan OV Aku tetapi Amante pun pada akhirnya juga berhasil dikalahkan oleh ibu Mas Hato Singkat cerita Setelah cukup lama Mas Hato dan grupnya melakukan usaha Mereka pun untungan sukses menggagalkan tujuan Amante Dan berkat kesusahan mereka Amante pun jadinya langsung gas kabur dari tower dungeon tersebut Selain itu Berkat kesusahan mereka juga Mas Hato, ibunya, serta para CS-nya Jadinya juga dibuat sebuah meneman atau patung oleh para anak-anak yang mereka selamatkan Kemudian setelah itu Hari-hari pun kembali berganti Dan kali ini Mas Hato, ibunya, serta para partinya Saat ini lagi kembali melanjutkan petualangan mereka Dengan aman, nyaman, dan damai Dan berkat kedamaian itu Maka semuanya jadinya juga berakhir dengan endingnya bahagia Dan ceritanya pun selesai Terima kasih telah menonton!